Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan penuh berkah telah tiba Saatnya kita tegukan hati Dan segenap daya upaya Dalam menggapai riza ilahi Saya Amiruddin PJ Wali Kota Bandar Aceh Atas nama pribadi Keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Bandar Aceh Mengucapkan marhaban ya Ramadan Mohon maaf lahir dan batin Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terpenting agar APBA ini bisa dicairkan Sejak awal tahun Sehingga mampu mendorong geliat perekonomian masyarakat Itu yang diharapkan Tapi karena lemahnya leadership seorang Ahmad Marzuki Harapan agar APBA ini mampu menjadi pendorong bergeraknya ekonomi rakyat Itu jauh dari harapan Itu tidak pernah bisa dirasakan oleh rakyat kaji Makanya saya dari dulu berteriak ya Ahmad Marzuki ini harus dicopot Selamat menonton! Dodo mencopot Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh Dan digantikan oleh Bustami Hamzah Dan kita ketahui Marzuki ditunjuk sebagai PJ Gubernur Aceh Pada Juli 2022 Jabatan kembali diperpanjang 6 Juli 2023 Kabar pergantian PJ Gubernur Berhembus di kalangan masyarakat kita Di tengah polimik pengesahan APBA 2004 Yang hingga kini belum ada titik temu Antara pemerintah Aceh dan juga DPR Aceh Kali ini kita akan mengangkat tema Tentang Jokowi Copot Ahmad Marzuki Akankah Aceh lebih baik di tangan Bustami? Bersama narasumber kita Bang Sayyam Merijal Beliau adalah koordinator masyarakat pengawal Otsus atau MPO Aceh Assalamualaikum Bang Sayyam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih Bang Sayyam? Alhamdulillah sehat Terima kasih di tengah kesibukannya untuk melihat bagaimana suara-suara di lapangan Tapi hari ini tetap mengkritik ya atau melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat Aceh hari ini Bang Ini tema kita Jokowi Copot Ahmad Marzuki Akankah Aceh lebih baik di tangan Bustami? Tapi ada kesan ini Sepertinya Dicopot tanpa alasan Atau seperti apa nih Bang Sayyam? Ya saya pikir Apa namanya ya Penunjukan dan pergantian PJ Gubernur Atau PJ Kepala Daerah Baik itu Gubernur Maupun Bupati Wali Kota Memang dalam hal ini merupakan Bisa dikatakan Walaupun dalam undang-undang tidak disebutkan Tapi bisa dikatakan sebagai hak prerogatif Presiden Melalui Menteri Dalam Negeri Begitu juga dengan Bupati Wali Kota ya Saya pikir ada banyak pertimbangan di sana Baik itu pertimbangan objektif maupun pertimbangan subjektif Tetapi kita mungkin juga ada beberapa alasan Kita tahu mungkin ada alasan soal kinerja Ada alasan politis dan sebagainya Terkait dengan pencobotan ini Kita merespon Masyarakat, rakyat Aceh melihat Bahwa ini adalah Apa namanya Sebagai respon Presiden Jokowi terhadap tuntutan rakyat Aceh Selama hampir 2 tahun Atau sekitar lebih tepatnya sekitar 20 bulan Bapak Ahmad Marzuki menjadi PJ Gubernur Aceh Kita melihat ya Kinerja beliau itu sangat-sangat minim sekali Kontribusinya untuk Pembangunan di Aceh Kontribusinya untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan Yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak di Aceh Itu sangat minim, sangat sedikit Bahkan kinerjanya hampir tidak terdengar Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ahmad Marzuki Selama menjadi PJ Gubernur Aceh Yang persangkutan itu sangat jarang berbicara Soal apa yang akan dilakukan Apa yang telah dilakukan Dan apa keinginannya Selama memimpin Aceh Sekitar 20 bulan ini Tidak pernah berbicara kepada publik Hampir tidak pernah berbicara Kecuali ada sekali dua Di doorstop oleh wartawan Itu pun sering Tidak jelas Apa yang disampaikannya Itu satu Yang kedua Kita berbicara kinerja Kinerja Ahmad Marzuki Selama memimpin Aceh Ini Jauh dari harapan Ketika dulu Berakhirnya masa jabatan Gubernur Nova Iryansyah Masyarakat Aceh punya ekspektasi Yang akan jadi PJ Gubernur itu Akan membawa Aceh jauh lebih baik Dibandingkan masa Nova Tetapi Ekspektasi itu kemudian Tidak menjadi kenyataan Harapan rakyat Aceh itu tidak terwujud Pada sosok Ahmad Marzuki ini Yang ada malah sering Kita lihat ya Sering menimbulkan kekisruhan Terutama dengan pihak DPRA Antara pemerintah Aceh dan DPRA Seringkali Ya berbeda pendapat Seringkali Bertengkar dalam tanda petik Padahal hal-hal yang Tidak menyangkut dengan hajat hidup rakyat banyak Pada hal-hal yang sifatnya politis Ini yang menurut kami Bahwa Kepemimpinan Ahmad Marzuki itu telah gagal total di Aceh Dan saya pribadi Ketika Ahmad Marzuki Memimpin Aceh selama Satu tahun pertama Kita menuntut Agar Ahmad Marzuki ini diganti Dikirimkan pemimpin yang lain Kalau bisa putra Aceh Tapi Itu tidak di Tidak diakomodir oleh Presiden Jokowi Baru direalisasi hari ini Dan mungkin ya Karena baru direalisasi hari ini Ya walau-walau pertimbangannya apa Ya ada yang menyebutkan Kemudian Ada pertimbangan-pertimbangan politis Misalnya karena Prabowo Capres 02 Yang didukung oleh Presiden Jokowi Itu tidak menang di Aceh Sehingga dianggap Tidak berkontribusi Untuk pemenangan Prabowo Calon Presiden Tapi Itu 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 bisa saja subjektif Ya Apakah itu benar atau tidak Kita tidak tahu Ya Memang ini hal yang mengejutkan Kenapa mengejutkan? Karena dianggap terjadi tiba-tiba Apalagi sedang terjadi Di ruang publik Itu sering dibicarakan Persoalan APBA yang belum Bisa dilaksanakan Belum bisa dieksekusi Karena Setelah APBA Kemarin Pada bulan Desember Disepakati bersama Menjadi kanun Disahkan dengan kanun Antara pemerintah Aceh Yang diwakili oleh PJ Gubernur Aceh Dengan DPRA Ya Pimpinan DPRA Dalam hal ini Sudah menandatengani bersama Bahwa APBA 2024 Akan disahkan melalui kanun Kemudian Ada proses Atau ada tahapan koreksi Atau evaluasi oleh Kemendagri Nah selesai Hasil evaluasi itu Kemudian Dilakukan sepihak Menurut informasi Dilakukan sepihak oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh Atas Perintah PJ Gubernur Aceh Tanpa melibatkan Pimpinan DPRA Padahal dalam Apa namanya Permendagri Dalam PP Yang mengatur Soal tata kelola Apa namanya Tentang keuangan daerah Itu disebutkan Bahwa Hasil evaluasi itu Harus Yang dilakukan oleh DPR Aceh Dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh Kemudian Ditandatangani oleh Pimpinan DPR Jadi karena ini Muncul sentimen Tidak harmonis Antara eksekutif Dan legislatif Ini Bang Saya pikir Apa yang terjadi kemarin Yang terkait dengan APBA 2024 Ini adalah puncak Puncak dari Berbagai persoalan Berbagai pertikaian Berbagai Dinamika Relasi antara PJ Gubernur Dengan DPR Aceh Yang selama ini Sangat merugikan Rehat Aceh Menurut saya Karena pertarungan mereka itu Bukan pertarungan Atau Kompetisi mereka itu Bukan untuk Masyarakat ya Berlomba-berlomba Untuk kebaikan masyarakat Tapi Ada kepentingan-kepentingan lain Menurut saya Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini Sudah tepat Walaupun terlambat Saya pikir itu Yang bisa kita sampaikan Terkait dengan Pencopotan Ahmad Marzuki Terus ini ada isu Juga nih Bangsa Terkait tentang Tenaga kontrak Pemerintah Aceh Yang tidak dibayar Apakah ini juga Bermasalah ke eksekutif Ya saya pikir Itulah lemahnya Leadership seorang Ahmad Marzuki Ketidakmampuan Ahmad Marzuki Dalam memimpin Pemerintah Aceh Mengakibatkan Dampak merugikan Bagi Tenaga kontrak Para ASN Di lingkungan Pemerintah Aceh Tenaga kontrak Gajinya Tidak dibayar ASN Apa PNS Apa namanya TPK nya Yang tidak dibayar Karena PBA Belum bisa Dilaksanakan Padahal Ya Kalau memang Kalau memang Ahmad Marzuki Melaksanakan Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Yang berlaku Selesai Hasil evaluasi Mendagri Itu satu minggu Harus ada Penandatanganan oleh Pimpinan DPR Untuk kemudian Dilaporkan kepada Mendagri Agar bisa segera APBA itu bisa Segera dilaksanakan Agar pergup penjabaran APBA itu bisa Segera ditetapkan Kanun APBA Juga bisa Ditetapkan oleh Pej Gubernur DPA nya juga Bisa Dilaksanakan Begitu Tetapi kan itu Tidak terjadi Evaluasi Mendagri Kapan Kalau menurut saya Perkiraan saya Karena APBA ini Disepakati bersama Di bulan Desember Seharusnya Bulan Januari Evaluasi Mendagri Sudah turun Seharusnya Akhir Januari Sudah clear Awal bulan Februari Itu sudah harus Bisa dilaksanakan Ya Kewajiban-kewajiban Pemerintah Aceh itu Harus ditunaikan Baik kepada Tenaga kontrak Kepada ASN Dan Yang terpenting Agar APBA ini Bisa dicairkan Sejak awal tahun Sehingga Mampu Mendorong Geliat Perekonomian Masyarakat Itu yang diharapkan Tapi karena Lemahnya Leadership Seorang Ahmad Marzuki Harapan Agar APBA Ini Mampu Menjadi Pendorong Bergeraknya Ekonomi rakyat Itu jauh dari harapan Itu tidak pernah Bisa dirasakan Oleh rakyat Aceh Makanya Saya dari dulu Berteriak ya Ahmad Marzuki Ini harus dicopot Ketika Yang bersangkutan Habis satu tahun Kita Meminta Agar yang bersangkutan Tidak diperpanjang Karena telah gagal Total memimpin Aceh Tetapi harapan itu Tidak terwujud Ya Apa boleh buat Oke Mbak saya tadi Anda mengatakan Bahwa tepat Tapi telat ya Untuk Pencopotan Pak Ahmad Marzuki Sebagai PJ Gubernur Dan digantikan oleh Pak Bustami Hamzah Kalau misalnya Kita melihat Beberapa bulan lagi Ini kita tidak ada Di bangsa Apakah memang Di tangan Pak Hamzah Juga Aceh Lebih baik Apalagi ini Hanya hitungan bulan Saya tidak berani Menggaransi bahwa Di tangan Pak Bustami Hamzah Aceh akan lebih baik Tetapi Sama seperti Saya suarakan Saya juga suarakan Di sini Di PTM ini juga Saya protes Ya Ketika Presiden Jokowi Itu tidak memberikan Kepercayaan kepada Putra Putri Aceh Untuk menjadi pemimpin Di daerahnya sendiri Nah Alhamdulillah Dalam minggu ini Ya Dua Putra Aceh Diberikan kepercayaan Untuk menjadi Pemimpin di Aceh Ada Pangdam Iskandar Muda Yang ter Putra Aceh Kelahiran Banda Aceh Yang kedua Kemudian PJ Gubernur Aceh Bapak Bustami Hamzah Ya Jadi ada Harapan kita Agar Pemerintah pusat Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Memberikan Kesempatan Memberikan kepercayaan Kepada Putra Putri Aceh Kemudian Sudah terwujud Sebagian Ya Itu Walaupun itu Enggak lebih baik Nah Kita belum bisa Memponis Enggak lebih baik Nah Harapan kita Ya Harapan kita Dengan Meminta Agar Ahmad Marzuki Dicopot Harapan kita Orang yang menggantikan Kan akan lebih baik Itu harapannya Nah Kalau kemudian Dalam Perjalanannya Misalnya Bapak Bustami Ternyata gagal Mewujudkan Bahkan misalnya Sama dengan Ahmad Marzuki Atau lebih buruk Saya pikir Rakyat Aceh juga Akan bersuara Rakyat Aceh juga Akan berteriak Aceh juga Akan bereaksi Maka kita Ingin sampaikan Harapan Kepada Bapak Bustami Hamzah Yang menggantikan Saudara Ahmad Marzuki Ini Ya Mudah-mudahan Apa yang diharapkan Oleh rakyat Aceh Walaupun Tidak semuanya Bisa diwujudkan Tapi Sebagian ada Yang Mampu diwujudkan Sekarang Paling miris di Aceh Ini persoalan ekonomi Ekonomi rakyat Sedang terpuruk Daya beli rendah Hari ini Megang Ya Dalam beberapa hari Belakang Megang itu Tidak banyak Yang beli daging Karena masyarakat Tidak punya penghasilan Ini adalah persoalan penting Yang harus diurus Oleh pemerintah Aceh Bukan hanya Mengurus politik Energi kita Selama ini Habis untuk Urusan politik Sementara Urusan yang menyangkut Hajar hidup rakyat Tidak pernah diurus Secara serius oleh Pemerintah Aceh Terutama di bawah Kepemimpinan Ahmad Marzuki Melanjutkan Apa yang dilakukan Oleh Gubernur Nova Sebelumnya Maka saya punya Ekspektasi Saya punya harapan Kepada Bapak Bustami Hamza Ini adalah Kesempatan terbaik Anda Untuk menunjukkan Kepada Pemerintah Republik Indonesia Bahwa Putra Aceh Ketika diberikan Kepercayaan Ketika diberikan Kesempatan Akan mampu Melakukan Lebih baik Daripada Orang Non luar Aceh Karena Kalau kemudian Pak Bustami Sebagai Putra Aceh Gagal memberikan Yang lebih baik Gagal menunjukkan Kinerja yang Lebih baik Dari Ahmad Marzuki Saya khawatir Kedepan akan ditunjuk Lagi orang luar Aceh Untuk memimpin Aceh Itu kekhawatiran kita Maka saya punya ekspektasi Punya harapan Ini sentimennya Bang saya Orang luar Aceh Atau orang Aceh Atau memang orang-orang yang mampu Untuk mengurusi Aceh Di bang saya Saya menginginkan Orang Aceh Yang mampu mengurusi Aceh Ya Orang Aceh Mampu Dan mau Saya pikir Tanggung jawab moral Orang Aceh itu Akan lebih tinggi Dibandingkan orang luar Aceh Mereka hanya numpang lewat Di sini Kayak Ahmad Marzuki 20 bulan di sini Apa yang dilakukannya Sekarang dia balik kampung Apakah dia ada beban moral Meninggalkan Aceh Dalam kondisi terburuk Tidak ada Bukan kampung halamannya Bukan tanah kelahirannya Tapi kalau Saudara Bustami Pak Bustami Hamzah ini Beliau lahir di Aceh Besar di Aceh Membangun karir Sebagai AS Dan di Aceh Sekarang Rakyat Aceh Menitipkan harapan Agar kepemimpinan beliau Mampu meninggalkan Jejak-jejak Jejak-jejak Yang Bisa dirasakan Dalam hitungan bulan Apa sih yang bisa dilakukan Pak Bustami Hamzah Saya pikir Tidak singkat-singkat juga Saya pikir Akan sampai Hampir setahun Setahun lah Lebih kurang Karena Beliau dilantik Di bulan Maret Tahap Pilkada di Penghujung November Mungkin tahapan Pilkada Sampai pelantikan Gubernur terpilih Definitif itu Itu akan terjadi Di awal tahun depan Mungkin Maret Tahun depan Dalam waktu Satu tahun Apalagi APBA Tahun 2024 Itu sama sekali Belum dieksekusi Artinya Di tangan beliau 11 triliun APBA yang telah Disepakati bersama Antara Pemerintah Aceh Dan DPR Aceh Ini akan kita lihat Digunakan untuk apa Apakah APBA ini Akan bermanfaat Untuk rakyat Aceh Atau hanya Akan menjadi Bancakan Oleh Oknum-oknum Pejabat di Pemerintah Aceh Dan di DPR Aceh Kita lihat Kepemimpinan Bapak Bustami Artinya Skala prioritasnya Ketika sudah dilantik Apa dulu nih Bang Saya Apakah pengesahan APBA Atau Iya Saya pikir APBA itu Sudah disahkan Tinggal melaksanakan Nah soal Mekanisme ada yang Belum selesai Itu selesaikan Secepatnya Apalagi Kalau kita lihat ya Di ruang publik ya Relasi antara Pak Bustami Hamzah Sebagai segda Ketua tim Anggaran Pemerintah Aceh Sebelumnya Yang kemudian Dilantik sebagai PJ Gubernur Aceh Dengan pimpinan DPR Aceh Terutama ketua DPR Aceh Bang Zulfatli Punya Kedekatan Emosional Punya hubungan yang Akrab dan dekat Begitu Dirasakan manfaatnya Oleh rakyat Aceh Saya yakin Saya percaya Dan saya berharap Pak Bustami ini Kalau misalnya Anda melihat Track recordnya Pak Bustami ini Kan dia juga sebagai Segda Aceh Apakah memungkinkan? Possible? Iya Saya pikir sekarang Kemauan ada atau tidak Ada nggak Political will? Ada nggak Good will dari beliau Untuk memimpin Aceh Oke kenapa Pertanya Pak Bustami Hamzah Apakah tidak ada Calon yang lain Yang lebih baik Daripada beliau? Saya pikir itu Kewenangan Presiden Jokowi Tapi kan itu Diajukan juga kan Sama Kan nggak ada pengajuan ini Yang ada pengajuan kan Kemarin ketika Satu tahun Ahmad Marzuki Selesai Diusulkan kembali Melibatkan DPR Aceh Diusulkan oleh DPR Aceh Diusulkan oleh Mendagri Tapi ini kan tiba-tiba Artinya memang Ahmad Marzuki Statusnya Dicopot begitu Tidak ada pengusulan Untuk penggantinya Nah tiba-tiba Dicopot dan ditunjuk langsung Dan itu juga Sesuai dengan Masih sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Yang berlaku Jadi kita nggak boleh Nggak bisa protes Ya Ahmad Marzuki juga Nggak bisa menggugat Dia ditugaskan di Aceh Nah kalau kemudian Dia dibewas tugaskan Di Aceh Ditugaskan di tempat lain Ya itu Prerogatif Presiden Dalam hal ini Saya pikir Kita belum selesai ya Soal Kenapa Kita punya ekspektasi Sama Pak Abustami Hamzah Dan soal track record tadi ya Track record beliau Ya saya mencatat ya Track record beliau Sebelum ini Ya beliau Sering disebut-sebut Ya ketika Pemerintah Aceh dipimpin oleh Gubernur Nova Iryansyah Ada waktu itu Skandal apendik Dan sebagainya Saya berharap Kepada Pak Abustami Hamzah Agar di kepemimpinan beliau Yang dalam waktu singkat Mungkin satu tahun ke depan Agar beliau benar-benar Memiliki komitmen Ya Untuk Membawa pemerintah Aceh Lebih baik Agar tata kelola keuangan Tata kelola pemerintahan Tata kelola pembangunan Di tangan Bapak Bapak Abustami Hamzah ini Bisa lebih baik Bisa lebih teratur Lebih tertib Dan Yang penting Tidak akan tersangkut Dengan berbagai persoalan-persoalan hukum Ya Pak Abustami ini Secara personal Beliau ini orang yang sudah mapan Sudah selesai dengan dirinya sendiri Secara ekonomi beliau orang Orang mampu Orang kaya Secara karir Beliau sudah berada di puncak Sudah Eselon 1 Di Aceh ini cuma Satu orang yang diberi kesempatan Untuk menjadi Eselon 1 Sekda Sekarang ditambah lagi Jadi PJ Gubernur Aceh Impian apa lagi Hasrat apa lagi Yang ingin beliau raih Saya pikir inilah kesempatan terbaik Buat Pak Abustami Hamzah Untuk juga Ya Apa namanya ya Membalas Ya Berbagai persoalan di masa lalu Beliau bisa tunjukkan Bahwa beliau Bisa menjadi pemimpin yang baik Kalau diberikan kepercayaan Saya yakin Tidak ada lagi Impian yang lebih tinggi Selain menjadi PJ Gubernur Ya Atau mungkin mau jadi Gubernur definitif Kita gak tahu Itu hak politik beliau Ya kan Tetapi dalam Yang penting ini Dalam setahun ini Kita berharap Bahwa kepemimpinannya Ya Lebih baik Akan lebih baik dari Ahmad Marzuki Karena Karena Ahmad Marzuki sangat terpuruk Lebih baik dari Ahmad Marzuki itu sudah bagus Walaupun tidak sangat baik Begitu ya Tapi yang penting Saya juga ingin mengingatkan Kepada beliau Kepada jajaran pemerintah Aceh Agar Persoalan APBA Persoalan anggaran Yang selama ini Sering menjadi kisru Sering menjadi Pembicaraan Di ruang publik Ya Bahkan sering jadi cemohan Ya Baik kepada pemerintah Aceh Maupun di PRA Agar Lebih hati-hati Dalam Mengelola anggaran Di APBA ke depan Jangan sampai Ada persoalan hukum Yang akan Yang akan membuat Pak Bustami Hamzah Dan itu mungkin realitas Fakta Yang kita gak bisa bantah Mungkin ke depan ini lebih tertib lagi Ada persoalan Saya lihat kemarin di tahapan pembahasan APBA itu Itu kayak kejar tayang di ujung-ujung gitu Padahal masa pembahasan APBA ini sangat panjang Seharusnya soal negosiasi pokir dan sebagainya Itu Di tahapan awal-awal sudah diselesaikan Sudah di clear Apa yang dicurigakan disitu? Yang dicurigakan apanya? Yang dicurigakan kenapa mendesak waktunya seperti itu Kan bisa dilakukan Ya karena itu persoalan kemarin Karena Ahmad Marzuki itu Bahkan para orang-orang di sekeliling Ahmad Marzuki Menggembar-gemborkan akan mempergubkan APBA Sehingga tidak mau datang dalam pembahasan dan sebagainya Nah inilah akibatnya Inilah dampak negatifnya ketika PJ Gubernurnya itu tidak punya komitmen Tidak punya goodwill Untuk menyelesaikan APBA Karena mereka menganggap bahwa APBA ini kepentingan mereka Padahal APBA ini Ini uang rakyat Dan harus dibelanjakan Sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Aceh Secara keseluruhan Ini yang gak ada di hati mereka Gak ada di pikiran mereka Mereka menganggap APBA ini karena mereka PJ Gubernur Karena mereka pimpinan DPRA Ini uang kita Padahal ini adalah uang 5,3 juta rakyat Aceh Itu yang harus ditanam di pikiran para pemimpin Aceh Elit-elit Aceh Saya pikir itu yang harus kita sampaikan kepada elit-elit Aceh Ya Para pemimpin-pemimpin politik di Aceh Oke Sepertinya setiap apa Eksekutif dan legis latim mempunyai kepentingan sendiri nih Bang saya ya Oke Bang saya ya Karena ini sepertinya realisasi ya Dari pencopotan Ahmad Marzuki Ini sudah terwujud nih Kalau misalkan ada pengkritik keras Pak Ahmad Marzuki ini Karena memang dianggap tidak benar Atau tidak becus untuk mengurusi masyarakat Anda Tidak mau minta maaf ke Pak Ahmad Marzuki ini Iya saya pikir yang harus minta maaf itu Ahmad Marzuki lah harus minta maaf Sebelum meninggalkan Aceh lebih baik beliau Wahai rakyat Aceh saya Ahmad Marzuki Meminta maaf sebesar-besarnya Karena 20 bulan saya jadi penjaga gubernur Aceh Gagal membawa Aceh lebih baik Gagal menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan Menyangkut hajat hidup rakyat Aceh Itu yang harus disampaikan oleh Ahmad Marzuki Kenapa saya rakyat Aceh yang harus minta maaf sama Ahmad Marzuki Karena selalu mengkritik Pak Ahmad Marzuki ini bang saya Ya nggak ada yang perlu kita minta maaf Kalau berjumpa saya salaman Tapi kan nggak pernah berjumpa sebenarnya Oke bang saya untuk closing is termasih silahkan sampaikan kepada pemirsa pehtem yang ada di rumah Terkait tentang Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi Silahkan bang saya Iya kepada seluruh rakyat Aceh Ini merupakan Apa namanya Ini merupakan angin segar bagi kita masyarakat Aceh Bahwa dua tahun kebelakang Aceh itu dipimpin Forkopimda Yang terdiri dari PJ Gubernur Dari Pangdam, Kapolda, Kajati Semuanya merupakan orang luar Aceh Dalam minggu ini Pemerintah Presiden Republik Indonesia Pemerintah Presiden Jokowi Kemudian memberikan kesempatan dua putra Aceh menjadi pemimpin di Aceh Yaitu Bapak Niko Fahrizal sebagai Pangdam Iskandar Muda Kemudian Bapak Bustami Hamzah sebagai PJ Gubernur Aceh Ini merupakan angin segar bahwa putra putri Aceh masih dihargai di negara Republik Indonesia ini Mudah-mudahan kita berharap di tangan kedua putra Aceh ini Aceh akan lebih baik Kita berharap para pemimpin Aceh Forkopimda Aceh akan membangun relasi yang harmonis dengan semua usur Sehingga berbagai persoalan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dapat diselesaikan Kepada Bapak Ahmad Marzuki Selamat jalan Pak Mohon maaf Terkait kritik-kritik saya Saya harus katakan apa adanya Bahwa kehadiran Bapak Ahmad Marzuki di Aceh selama 20 bulan ini Sungguh tiada berarti Kepada Bapak Bustami Hamzah Kami berharap Rakyat Aceh berharap Agar kepemimpinan Anda akan jauh lebih baik dari kepemimpinan Ahmad Marzuki Setidaknya tinggalkanlah jejak-jejak kebijakan Jejak-jejak program yang mampu menjadi legasi yang akan diingat Sepanjang masa oleh rakyat Aceh Kalaupun tidak banyak program yang bisa ditinggalkan untuk rakyat Aceh Ada satu dua program yang bermanfaat Yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh Itu sudah cukup Saya pikir itu harapan kita kepada Bapak Bajak Gubernur Aceh Bapak Bustami Hamzah Baik, terima kasih bang saya atas waktunya Baik pemirsa PTM Tentu kita berharap ya untuk ke depannya Siapapun yang dilantik untuk menjadi PJ Gubernur Aceh Akan lebih baik untuk memimpin Aceh Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis Pukul 10 pagi Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru Like, share, dan subscribe juga Saya Siti Aminamo, tunggu diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!